Intro Tiga partai pengusung Nurdin Abdullah, Andi Sudirman Sulaipan di pemilihan gubernur 2018 lalu mulai menyiapkan kader terbaiknya untuk mendampingi Andi Sudirman Sulaipan di Partai Amanat Nasional atau PAN yang merupakan salah satu partai pengusung sejumlah nama mulai disebut seperti Ketua DPW Pansulsel Ashabul Khafi, Jabaludin Jafar, Usman Lonta Yusran Paris, dan Muhammad Irfan Abe Ketua Bapilu DPW Pansulsel Muhammad Irfan Abe yang ditemui di ruang kerjanya di Komisi E Menara Tower DPRD Sulsel Senin 3 Januari 2022 mengatakan siapapun kader yang diusul partai nantinya akan dipusatkan secara internal oleh PAN dan akan dikonsultasikan dengan DPP PAN Terkait namanya yang ikut disebut-sebut Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel ini menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan partai menurutnya sebagai kader jika partai meminta tidak ada alasan untuk tak menerima Tapi apapun itu saya kira siapapun yang diusul oleh PAN saya kira itu adalah kader-kader terbaik dan tentu akan diputuskan secara internal oleh PAN dan akan dikonsultasikan tentunya dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Saya ini saya kira seorang kader PAN ya saya tentu serahkan ke Partai Amanat Nasional kalau PAN memutuskan saya ya saya kira sebagai kader yang baik tentu tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menerima itu karena bagi saya tentu yang penting adalah amanah yang diberikan itu adalah amanah yang betul-betul tujuannya saya kira untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Irfan menambahkan Partai Amanat Nasional atau PAN punya kesempatan mendorong kadernya untuk mendampingi Andi Sudirman Sulaiman di sisa jabatannya untuk itu PAN akan mengusulkan kader yang punya kompetensi, pengalaman, dan kimistri dengan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur ia menyebut di sisa jabatan pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman dan wakilnya nanti akan kurang lebih 19 bulan ke depan banyak agenda-agenda yang harus diselesaikan gubernur sebelum berakhir periodenya pada 2032 mendatang yakni pertama pelaksanakan janji-janji politik yang tertuang di RPCMD kedua menyelesaikan seluruh bengkalai-bengkalai yang ditinggalkan Nurdin Abdullah seperti keuangan daerah yang harus disihatkan dan ketiga pekerjaan rumah yang dihadapi sebuah daerah bagaimana keluar dari pandemi COVID-19 sebagai informasi pada Pilgub Sulsel 2018 lalu Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman diusung oleh Partai Amanat Nasional dengan 9 kursi, PKS 6 kursi, dan PDI Perjuangan 5 kursi Hai Rudin, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan